hai 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 kamu boleh malam 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 iya hati hati sayang iya makasih pak hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semoga sehat-sehat ya terimakasih banyak sudah mampir di channel aku lagi semoga apa yang aku share bisa bermanfaat dan teman-teman selalu sehat ya selalu lancar rejekinya amin ya robbal alamin nah kali ini aku bikin video dari subuh hari dan alhamdulillah aku udah terbiasa ya bangun maksimal jam 4 teman-teman biasanya kadang-kadang jam 3 gitu ya kali ini aku bangunnya jam 4 dan ini sambil nunggu ajan subuh aku mau jembur pakaian dulu ini tuh semalam udah aku cuci ya cuman walaupun aku terbiasa jam 4 kadang-kadang kalau misalnya aku kecapean misalnya ya aku juga suka kesiangan kok teman-teman ya misalnya setengah 5 atau jam 5 gitu nah ini alhamdulillah aku udah seolah subuh sama anak-anak kebetulan pak suami lagi gak ada di rumah lagi pelatihan kantor gitu ya dan sekarang aku mau bikin ramon jasr teman-teman ini tuh untuk detoks perut buncit ya ada lemon sama chia seed nah untuk lemon sama chia seednya ini dikasih air hangat boleh langsung diminum atau dikasih madu sama garam himalaya dulu ya biar tambah enak alhamdulillah teman-teman teman-teman semenjak aku ngebiasain minum jasr lagi alhamdulillah badan aku tuh ngerasa enteng ya bobo juga nyenyak banget dan gak gampang capek gitu oke sekarang mau bikin sarapan ini mau bikin pancake seperti biasa aku menggunakan kompor induksi air di laib ini tuh lowat teman-teman ya dan kalau wajannya kosong atau wajan tidak ada dia itu akan bermunyi error atau mati ya dan kalau ditaruh lagi dia akan hidup lagi jadi bener-bener aman dari yang namanya kebakaran untuk resep pancake kali ini aku tulis aja di video ya kebetulan lagi gak ada susu ht jadi aku menggunakan santan aja tadi nah sekarang dikocok aja sampai bener-bener larut semuanya biasanya aku menggunakan whisk teman-teman ya biar cepet aja ngocoknya nah untuk adonan aku masukin ke dalam piping bag biar gampang ini mau dibentuk kayak mickey moss gitu teman-teman ala-ala deh yang penting anak-anak pada suka sebetulnya kalau dibentuk bulat juga mereka sih alhamdulillah kalau adonannya ini enak ini menu sarapan yang bener-bener gampang terus tidak menyita waktu dan bener-bener simple ya teman-teman ya pancake kayak gini tuh tinggal dikasih topping aja madu atau buah bahan ya kebetulan ini rasanya udah pas banget manisnya juga udah pas jadi aku gak tambahin topping apa-apa dan anak-anak juga suka ya dengan polosan kayak gini nah ini babang minta nambah lagi alhamdulillah ya walaupun simple tapi anak-anak tidak pada suka oke lanjut teman-teman mau bikin nasi untuk bekal anak sekolah nah ini pakai rice cooker low-carbo ideal life ini tuh bisa menurunkan kadar gula sampai 70% ya untuk bikin nasi low-carbo itu seperti ini setelah dicuci dikasih air kalau aku setengah ruas jari ya tingginya atau 1 banding 4 kemudian disetting low-carbo ini 15 menit untuk lauknya aku mau bikin yang simple banget ini ada chicken katsu dan bumbunya juga sangat simple dikasih pakai telur dikasih kaldu ayam sama tepung bumbu serbaguna terus dimarinasi sekitar 15 menitan ditaruh di tepung panir gitu ya atau di coating pakai tepung panir terus langsung digoreng digorengnya juga sebentaran banget sekitar 7 menitan udah dibalik pokoknya total waktunya sekitar 15 menit ya karena dada ayamnya ini udah dipilet bener-bener tipis lanjut aku mau bikin tumisan toge sama telur nah karena wajahnya anti lengket tinggal dilap aja pakai tisu ya Nah untuk perbawangannya cuman pakai daun bawang aja sama seledri terus tadi telurnya udah dimasukin diorak arik dikasih saus tiram kaldu bubuk sama garam sedikit dan sekarang toge nya kita masukin dan kita aduk-aduk lagi untuk rasanya sendiri ini Alhamdulillah udah pas ya lanjut deh sekarang kita akan plating Nah untuk nasinya kita cek ya Alhamdulillah ini udah mateng temen-temen dan ini nasi low-carbonnya juga pulen Nah oke kita akan masukin ke dalam kotak makan anak-anak ini tuh aku kotak makannya yang ada stainlessnya temen-temen ya biar aman gitu ya kalau bawa makanan yang hangat atau yang panas Oh ya temen-temen kalau ada yang ditanyakan dengan alat-alat masak yang aku gunakan temen-temen bisa cek link pembeliannya di bawah judul video ini atau di deskripsi video ini ya ini kotak snack untuk Kakang aku bawain buah pir kayak gini ya diiris-iris kecil aja Alhamdulillah kalau Kakang sama tetema mandi sama pakai bajunya udah sendiri ya udah mandiri nah tinggal babang nih kadang-kadang sama aku suka dibantuin walaupun sebenarnya dia juga suka belajar gitu niru kakaknya dia juga kepingin apa-apa sendiri gitu Nah Alhamdulillah karena di sekolah anak-anak itu ya kayak makan pakai baju terus mandi juga harus bener-bener belajar sendiri mulai dari TK nah ini aku lagi di dalam perjalanan menuju ke sekolah anak-anak ya Alhamdulillah sekarang nyupirnya juga udah mulai lancar temen-temen iya hati-hati ak makasih pak ini aku udah di rumah lagi temen-temen ini sekitar jam setengah delapanan ya dan aku langsung mau ngerjain kerjaan rumah sekarang ini aku harus bener-bener mengefektifkan waktu di rumah temen-temen karena nanti sekitar jam 11 atau setengah 11 itu biasanya aku udah balik lagi ke sekolah ya ngejemput anak gadis nah kalau anak gadis itu si Teteh Brina biasanya pulangnya setengah 12 ya karena dia masih TKB kalau Kakang pulangnya setengah 2 sore jadi aku tuh kalau ngejemput langsung aja dua-duanya aku jemput jadi aku nunggu di sekolah gitu temen-temen karena kalau bulak-balik juga udah capek di jalan gitu ya udah habis waktunya di jalan yaudahlah aku nunggu aja nah pada saat aku nunggu itu ada waktu ya sekitar satu setengah jam biasanya aku gunain untuk ngedit-ngedit video atau hal-hal yang lain misalnya main sama anak-anak jadi alhamdulillah sih sekarang itu bener-bener full temen-temen ya setiap harinya gitu kadang-kadang bikin video juga gak keburu gitu tapi alhamdulillah sih sejauh ini aku bisa menikmati dan memang ini proses yang harus aku lewatin ya oke temen-temen sekarang aku mau lap-lap di area yang tadi aku bekas masak nah kalau temen-temen pengen tahu ini tuh tempat colokan ya biar rapi sama aku ditaruh di kotak yang seperti itu oh iya temen-temen kalau ada yang ditanyakan seputar kegiatan aku boleh ya nulis di kolom komentar insyaallah nanti aku baca dan aku jawab juga oh iya kalau temen-temen pengen tahu tentang keseharian aku biasanya aku bikin story di instagram dan aku juga suka bikin video di instagram ya boleh mampir di instagram aku untuk linknya nanti aku cantumin ya di bawah judul video ini atau di deskripsi video ini oh iya sekarang ini aku lagi menata rumah lagi temen-temen ya mulai dari area dapur area makan terus insyaallah sih nanti untuk kamar dan lain-lain ya insyaallah nanti aku juga video in kalau enggak di youtube nanti aku video in di instagram oke temen-temen lanjut nih sekarang aku mau nyetrika kebetulan setrikanya juga enggak begitu banyak ini pakaian kerja pak suami sama pakaian aku nah ini aku pakai setrika uap ini mereknya ideal life temen-temen ini setrika baru aku dan alhamdulillah aku seneng banget pakenya karena semburan uapnya juga kenceng banget temen-temen ya lihat deh dan ini gampang untuk licinnya sejujurnya pada saat awal-awal menggunakan setrika uap ini ini tuh tidak mudah sih buat aku karena aku baru aja punya ya tapi setelah aku latihan setelah jam terbangnya udah banyak alhamdulillah bisa saset aja sekarang ini dan aku tuh puas banget dengan hasilnya karena si setrika uap ini berfungsi meresuvinate fabrik ya atau meremajakan kain jadi dia itu akan menjaga serat-serat kain untuk tetap bagus menjaga kualitas serat kain kita dan hasil setrikaannya membuat pakaian kita tampak baru terus lembut lagi temen-temen ya terus posisi setrika uap ini juga bisa 2 in 1 position ya bisa diberdirikan bisa seperti ini ya ada mejanya nanti aku tunjukin ya gimana aku nyetrika ke meja dengan posisi berdiri biasanya untuk nyetrika celana atau gamis aku prefer dengan posisi seperti ini temen-temen ya seperti nyetrika pada umumnya gitu ya ini akan lebih mudah tapi kalau untuk ke meja sih aku prefernya dengan cara standing atau berdiri gitu nanti aku tunjukin deh ke temen-temen punya setrika uap yang seperti ini tuh udah jadi bisri aku jauh-jauh hari karena aku pengen ngejaga banget sih kualitas pakaian pak suami aku tau banget sejak nikah tuh aku yang nyetrikain baju dia ya gimana perubahan dari kain-kain baju dia jadi untuk beberapa pakaian yang memang sayang banget ya kalau kita udah beli mahal itu bener-bener harus kita jaga anyway aku tuh sebagai orang yang cinta banget sama setrika uap mungkin temen-temen yang udah ngikutin aku sejak lama tau ya kalau aku dulu itu punya setrika uap cuman semburan uapnya tidak segenceng yang ini jadi pada saat dia ngejaga serat kain atau menjaga kualitas kainnya juga tidak sebagus yang ini ya nah sejujurnya walaupun aku sekarang udah lancar banget menggunakan setrika uapnya tidak semua pakaian aku menggunakan setrika uap ini karena memang dikerjakan harus dalam posisi berdiri ya lama-lama juga aku ngerasain pegel penggunaan setrika uap ini biasanya aku gunain untuk pakaian-pakaian yang penting aja sih temen-temen ya kayak pakaian kerja pak suami yang bener-bener harus dijaga terus pakaian-pakaian aku sama anak-anak untuk keluar nah untuk pakaian-pakaiannya sehari-hari seperti yang temen-temen tau ya dari dulu kadang-kadang aku tuh langsung aja dilipet gitu langsung masukin ke lemari oh iya buat temen-temen yang nanyain link pembelian dari setrika uap ini nanti aku taruh juga ya di bawah judul video ini temen-temen bisa cek aja di sana dan langsung klik aja di sana oke untuk celana sama gamisnya udah selesai sekarang aku mau ubah setrika uapnya ke posisi standing jadi temen-temen hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau beli setrika uap itu adalah semburannya yang kencang karena aku udah ngalamin ya punya setrika uap yang biasa dan itu semburan uapnya ya hanya sedikit aja jadi itu bener-bener ngepek ke perawatan dari pakaian kita gitu dan ke kehalusan dari setrikaannya itu sendiri alhamdulillah temen-temen jadi kelebihan dari setrika uap ini tuh bisa two in one position ya bisa posisi berdiri atau posisi datar pada saat aku awal-awal kan belum terbiasa dengan posisi berdiri gitu jadi ngebantu banget sih dengan posisi datar kayak tadi itu aku menyetrika awal-awal itu lancarnya pakai posisi datar nah ini udah selesai temen-temen ya alhamdulillah ini untuk kualitas pakaiannya halus banget oh ya temen-temen untuk sisa air di dalam tanki itu harus dibuang ya untuk mencegah kerak sama lumut oke lanjut dengan aktivitas aku sekarang ini aku di dapur ini perawatan aku yang udah aku cuci tadi malam temen-temen sama aku mau ditaruh dulu di tempatnya masing-masing ya dan lanjut aku juga mau nyuci piring alhamdulillah temen-temen kalau kita menempatkan barang-barang di tempatnya masing-masing mereka punya tempat masing-masing itu insyaallah rumahnya akan kelihatan rapih ya cuman memang tantangannya itu adalah mensortir barang-barang gitu ada barang-barang yang memang masih kita gunakan dan yang sudah kita tidak perluin lagi alangkah baiknya sih bagi aku sendiri ya itu dikeluarin terus aku kasih ke orang yang benar-benar perlu gitu biar barang-barang tersebut bisa bermanfaat daripada disimpan di rumah terus ya ngapain gitu ya malah menuhin tempat kadang-kadang juga ada perabotan baru kita kepengen lihat yang lucu-lucu lagi gitu ya namanya manusia seperti itu nah kalau temen-temen ngelihat ada beberapa perabotan aku yang berubah ada yang baru itu pasti yang udah lama-lama itu udah aku kasih ke orang ya ke adek aku ke mertua aku ke ibu aku gitu Alhamdulillah mereka juga pada seneng gitu kemarin itu ada beberapa air fryer misalnya ya aku kasih ke mertua Alhamdulillah sama beliau tuh dipakai dan beliau tuh ngerasa seneng gitu ya nah kadang-kadang orang tua itu suka kepengen juga ya barang-barang yang kekinian gitu temen-temen cuman kalau aku ngasih ke orang tua itu biasanya yang mode manual temen-temen yang mudah banget untuk dioperasiinnya ya kayak air fryer itu juga berguna banget ya buat orang tua kita misalnya mereka mau ngangetin goreng-gorengan gak usah pakai minyak sama sekali nah setelah aku nyapu ini aku mau pergi untuk jemput adek aku temen-temen karena pas suami lagi pelatihan jadi nanti adek aku yang nemenin aku selama beberapa hari di rumah ya dia itu dari Garut nanti aku akan jemput di Alam Sutra gitu daerah Alam Sutra di Tangerang Selatan ini temen-temen nah sebetulnya aku belum pernah ke daerah Alam Sutra ini temen-temen ngendarain sendiri ya biasanya aku hanya bolak-balik aja di sekitar sekolah anakku sama tempat les anakku ya di English First masih sekitaran Bintaro situ tapi Alhamdulillah ini lancar temen-temen ya oke temen-temen terima kasih banyak ya sudah nemenin aku beraktivitas di hari ini semoga temen-temen selalu sehat selalu semangat dan selalu lancar rejekinya oke untuk temen-temen yang pengen samaan untuk barang-barang yang ada di video temen-temen boleh cek ya untuk link pembeliannya di bawah judul video ini terima kasih banyak Assalamualaikum selamat menikmati